Masih SMA itu kejauhan, saya perusahaan teknologi sudah tidak akan jauh. Tapi saya tidak pernah alergi, karena memang hidup pada zaman, jaya pada zaman. Tadi Bupati sudah nanti. Saya ini tidak ahli pertanian, sudah para pertanian. Tapi saya ingin juga, apa ini sekalian, bahwa Indonesia itu terbangun dari kekuatan dan petaniak. Kenapa? Karena negara kita itu negara kandis. Negara pelautan, perikanan. Harusnya kita hebat. Kita hebat. Ini para perusahaan sudah membutuhkan. Kalau para perusahaan di Indonesia tidak hidup, dan petaniak khususnya di brebesi di tanpa bawah, mana ada perusahaan yang mau diperusahaan diperusahaan. Maka kita harus pahami betul. Tapi hari ini, apa yang kita banggakan? Dari negara agraris yang hebat, kita harus pahami betul-betul kata-kata. Namanya boyang-betul kata-kata. Sudah ada lagunya. Plus-plus tidak. Kita menunjukkan. Ya kan? Kita ini surga dunia. Apa saja bisa dilihat. Namun di tumbuh di Indonesia. Tapi hari ini, kita terbukti bahwa itu tidak ada. Bayangkan hari ini kita semua, hampir semuanya, itu tergantungan dengan impor. Impor. Kita banggakan dengan impor. Itu luar biasanya kita. Yang harusnya juga boleh. Bahwa itu ancaman sebenarnya. Kata-kata saya cerita Pak Nadim, Kakakores, ini generasi penerbangan saya. yang akan memimpin negeri ini ke depan. Dari segi ketahanan dan pertahanan negara. Keamanan dan pertahanan negara. Dua generasi. Bantu Indonesia kemasyarakat. Nah kalau ini gagal, kita bisa bayarkan Indonesia kayak apa? Sekarang impor. Apa yang impor sekarang? Penaga kerja impor. Ini bahaya. Besok kalau saya menunggu di BP, kalau gagal kalau menang narkotik, Bupati besok impor. Nah karena ada generasi yang bagus. Rusak. Karena narkotik. Tidak ada generasi yang sehat, karena tangannya tidak tercuk. Hari ini kita semua bisa hadir di sini. Kenapa? Perub kita udah kenyata. Kita bisa berpikir, bisa melangkah. Karena perub kita. Nah kalau perub kita tidak tercukupi, mana kita bisa dapat manusia sehat, kualitas, tidak mungkin. Sama tidak mungkin. Ini yang pikiran sederhana. Satu negara itu hebat, dan kekuatan negara itu ditekukan oleh manusia ini. Manusia yang baik kemana? Yang sehat, kerdas, pandai. Yang berkualitas. Dari mana bisa dapat manusia yang kerdas, berkualitas? Makan. Hebatnya apapun, pasukan, tempur. Tidak ada direktur pengadaan ini. Dulu Aster. Setorikian. Tadi generasi perusahaan. Pasukan hebat apapun, menurutnya lapat. Tidak bisa manju. Atau utama itu adalah pangan. Ini yang harus kita sepahami semua. Yang masyarakat lapisan apapun, bahwa suasana pangan umurlah. Di awalnya dari ketahanan pangan, ketahanan pangan itu kesediaan pangan. Bulung, salah satu tugasnya adalah dari puluh kehilir ketersediaan pangan, kualitas sama kestabilan harga. Kayaknya nanti laporan ibu bupati kita, petani diurungkan. Saya tadi tanya ibu bupati yang pasti paham atau kursus. Bu, tolong ngecek berapa persen petani kita yang cek, teman. berapa persen petani kita diantai. Kalau kita jujur, kita miris di mana-mana, di luar negeri, petani itu agak, dia yang dihormat. Karena produsen tanan itu ada desa, petani. Saya enggak bisa berdiri di sini kalau enggak ada petani. Saya tidak bisa sehat kalau tidak ada petani. Saya tidak bisa makan kalau tidak ada petani. ini yang harusnya kuncinya kita menghargai betul faham kita. Coba dilihat di desa-desa, tapi generasi tanir kita kadang-kadang yang mudah. Apakah perkembangan petani sepuluh tahun yang lalu dengan sekarang berubah? Tidak. Kita sangat tradisional turun-menurun. Teknologi petani kita bukan hanya jalan tempat, bahkan mundur. Bagaimana kita mau hebat? Pakatani saya bilang, sistem ini dibangun luar biasa. Sampai pemikiran saya kalau bisa besok next ke depan untuk manusia. Kalau bisa kenapa kita jadi dia alihkan. Jadi panjang tumbuhnya. Itu teknologi tempat. kita kita gak bisa melawan Tuhan. Itu aja. Bisa. Tapi berusaha untuk bergambat dengan pemahaman-pemahaman pemahaman teknologi. saya juga berpikir saya bukan berbikir pertanian. Saya sering diskusi dengan pertanian. Saya bukan berbikir perdagangan. Saya sering berbikir dengan pertanian. Jadi yang harus dijunjung diutamakan adalah kepentingan masyarakat. Di sini kepentingan pertanian. bayangan kita bayangkan tadi ibu pati nyampekan. Saya miris. Mungkin paham raya harganya drop 7 ribu. Apa kejadiannya? Utangnya mengeringkan. Utangnya dia banyak. Terugian apa lagi? Utangnya gak jadi bayar. Takbar rugi. Ini lubangnya langsung takut. Langsung tidak boleh terjadi. Itulah salah satu tugas berlok. Kita harus berpihak pada petani. Kalau memang petani itu ganteng gak pebang ya untuk 4 ribu 200. Kita harus bisa tetap membeli petani dengan harga 4 ribu 200. Kalau di atas itu Alhamdulillah biar petani